Intro Lembaga Swedaya Masyarakat atau LSM Beta Belawan bersama Kes Bangpol Sumut melakukan peninjauan hutan mangrove yang sebelumnya sudah ditanami ribuan bibit pohon mangrove oleh LSM Taman Beta Belawan. Heri perwakilan Kes Bangpol Sumut mengatakan, mendukung kegiatan penanaman pohon mangrove, hal tersebut merupakan bentuk pencegahan bencana. Selain itu, hutan mangrove juga meningkatkan pertumbuhan biota-biota laut, diketahui sebagian masyarakatnya nelayan. Ketua Umum LSM Beta Belawan, Ben Sia Nenggolan, mengatakan, bahwa LSM Taman Beta Belawan bertekad akan mengembalikan fungsi hutan mangrove di wilayah hutan Pulau Pisang Mas. Sebagaimana hakikat daripada organisasi kemasyarakatan adalah bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, dan juga mendorong peran-peran daripada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian terkait tentang bagaimana, terkait tentang adanya kerusakan-kerusakan yang ada di hutan di wilayah Sumatera Utara, mungkin bukan kapasitas daripada kami, Baran Kes Bangpol, tapi yang pastinya secara garis besar, kita tahu bersama bahwa hutan ini kan juga memang semakin hari semakin menipis. Kita tahu bahwa kalau tidak ada hutan, maka oksigen dan keberlanjutan makhluk hidup akan juga terkena dampak daripada kerusakan hutan. Saya mudah-mudahan setelahnya hutan mangrove ini supaya kembali bagus. Jadi yang pendemang-pendemang yang liar itu kita atasi, kita itu mengawasi di luas mangrove. Pendemang liar banyak. Untuk menanami kembali tidak ada. Maka untuk itulah kita dari LSM Taman Beta berusaha supaya bisa mengembalikan bagaimana fungsi hutan mangrove sebenarnya. Inilah yang kita sudah kelola lebih kurang 10 tahun sudah kita tanami. Dan sudah ada yang besar-besar di situ, ini baru kita tanami dan arah kita bibit kembali. Ini usaha kita supaya hutan mangrove itu bisa kembali mungkin entah 70 persen. Sesuai ada yang berita yang dulu-dulu sudah 60 persen habis mangrove katanya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasoruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.